Sederlun Abrasi kembali menghantam desa Kedai Palak Kerambil, Kecamatan Susu, Aceh Barat Daya. Bencana ini mengakibatkan dua rumah warga dan satu unit kafe mengalami kerusakan. Abrasi juga merobohkan 25 meter talut di sepanjang pantai. Masyarakat khawatir kondisi menjadi semakin parah bila pemerintah tidak segera membangun tanggul darurat atau breakwater. Ketua Mukim Palak Kerambil, Zulfikar mengatakan pembangunan breakwater sebaiknya ditempatkan di tengah laut dan membentuk muara sehingga bisa sekaligus menjadi lokasi sandaran kapal nelayan. Akibat daripada operasi ini yang hancur tanggul desa itu lebih kurang 20 meter, kemudian rumah penduduk sekaligus dengan kantin, satu unit, kemudian satu unit lagi di ambang acura juga itu rumah penduduk. Terima kasih.